Sampai lagi dengan Gani Dalam video kali ini saya mengangkat tema tentang target market Kita semua tahu bahwa target market adalah sesuatu yang penting Yang harus Anda tentukan di awal Jika Anda ingin berhasil di dunia online Dulu Anda bisa menjual produk dengan promosi di grup-grup Jual beli Dan mungkin ada yang membeli Namun saat ini Anda tidak bisa lagi melakukan cara itu Mengapa demikian? Karena penjual produk sejenis ada cukup banyak Dan pembeli memiliki opsi untuk membeli ke siapa yang mereka kenal Jadi jika Anda tidak bisa dikenal oleh pembeli Anda Jangan harap produk Anda bisa dibeli oleh mereka Nah menentukan target market bukanlah perkara mudah Apalagi jika Anda hanya mengandalkan kolom search di Facebook Dengan cara manual dan gratisan Sebagai contoh Saya akan tentukan sampel sebagai berikut Saya ingin mencari orang-orang yang bergerak di online shop Maka di kolom search Facebook Saya tuliskan online shop Dan Facebook akan menampilkan semua postingan Ataupun orang yang kira-kira Profesinya adalah jualan online shop Nah dari sekian banyak orang ini Tentu saja Anda tidak kenal mereka Dan bagaimana bisa mendapatkan nomor WhatsAppnya Karena bagi orang Indonesia Penggunaan WhatsApp sudah begitu familiar Dan banyak sekali orang melakukan closing di WhatsApp Tentu saja Anda harus meng-add mereka ini Sebagai teman Kemudian mengajaknya berkomunikasi Ngobrol Tanya bisnisnya dan sebagainya Pokoknya membuat mereka nyaman lebih dahulu Terhadap Anda Sebelum Anda bisa menawarkan produk maupun jasa Anda Dan bagi sebagian orang Itu bukanlah perkara mudah Terutama jika Anda seorang introvert Orang introvert Mungkin kebanyakan minder, malu Dan akan lebih sukar untuk membuka percakapan dengan orang baru Nah jika Anda tidak bisa berkomunikasi dengan baik Tentunya Anda juga tidak bisa mendapatkan nomor WhatsApp mereka Lalu bagaimana? Adakah cara lain yang lebih simple atau mungkin lebih akurat? Jawabnya ada Dan saya akan tunjukkan kepada Anda dalam video berikut ini Saya menemukan cara yang tidak sengaja Namun lebih akurat Yaitu di aplikasi kontakpedia Kontakpedia ini adalah aplikasi Penambah kontak WhatsApp otomatis Di mana tiap harinya Anda akan mendapatkan 100 kontak Dan itu berlangsung Cukup banyak waktu Dan Anda bisa mendapatkan total 100 ribu kontak Bayangkan Perlu berapa lama Anda bisa mengumpulkan 100 ribu kontak Untuk menjadi target market Anda Tentunya Anda yang bisa menjawab sendiri Nah di kontakpedia ini Kita bisa menemukan target market dengan cara lebih akurat Yaitu Anda bisa mencari berdasarkan nama Misalkan saya nyari target market bernama Joko Maka ada 3 kontak Dari total 1644 kontak Yang sudah muncul di dalam akun kontakpedia saya Anda juga bisa mencari berdasarkan kota Misalkan Anda cari kota Magelang Maka ada sekitar 5 kontak Maka ada sekitar 5 kontak yang tinggal di Magelang Anda mau cari di kota Madiun misalkan Ternyata ada 4 kontak yang tinggal di Madiun Nah tadi saya menemukan cara yang tidak sengaja Namun lebih akurat Yaitu mencari berdasarkan kata kunci Dari jenis bisnis Misalkan saya ingin mencari Kontak yang profesionalnya online shop Ternyata ada 50 kontak dari berbagai kota di Indonesia Yang mana profesionalnya adalah online shop Kita tidak tahu mereka jualan apa Namun yang penting kita bisa mendapatkan nomor WA mereka Entah itu WA pribadi ataupun WA bisnis Di samping itu Kita juga bisa mengintip jualan mereka Jika mereka menyantumkan Alamat Shopee maupun Tokopedia Ataupun Bukalapak mereka Kalaupun tidak ada Shopee Ataupun Bukalapak dan Tokopedia Kita masih bisa mengintip Akun Facebook mereka maupun Instagram mereka Dan jika cocok Kita bisa add mereka sebagai teman di WhatsApp Caranya adalah seperti berikut Misalkan saya pilih Mbak Irma ini dari Kota Serang Maaf Seperti ini Kemudian Saya coba cari lagi Misalkan Apa ya Pemasar Oh tidak ada Misalkan Fashion Ternyata ada 104 kontak yang jualan fashion Misalkan Misalkan saya pilih Serinur Terus Saya coba lagi Herbal Misalkan Ternyata ada 39 kontak yang jualan produk Herbal Nah seperti ini Mungkin saya akan cari Produk misalkan Jumbo Herbal Pelangsing Atau Produk Herbal lainnya Skincare Maka Untuk Bisa menyimpannya Saya akan keluar dari kolom search Lalu saya tekan tombol plus Kemudian saya tekan tombol save to contact Maka kontak itu langsung tersimpan di Whatsapp saya Dan Anda bisa langsung Pergi ke Whatsapp Kemudian Menonton video Bagaimana cara menjalin komunikasi dengan mereka Dan mempraktekan itu Kepada kontak yang Anda sudah temukan Bukankah ini cara yang lebih baik dan lebih mudah? Jika Anda setuju dengan saya Dan Anda ingin mendapatkan Informasi lebih lanjut tentang kontakpedia Silahkan menghubungi Whatsapp Ghani Di 0895 1770 1168 Terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa pada video berikutnya Dan jangan lupa Subscribe ke dalam channel saya Untuk mendapatkan update Dari video-video terbaru Yang saya buat di kemudian hari Terima kasih sudah menonton video ini